Dalam pidatanya di Rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku tidak masalah, dianggap sebagai provokator. Megawati menyebut dirinya adalah provokator untuk kebenaran dan keadilan. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang, tidak apa-apa kok, kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya, Bumega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Weh na'ai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Ya udah. Sementara itu, dalam Rakernas kali ini tidak terlihat keadiran Presiden Jokowi Dodo. Ketua Sering Komite Rakernas Raka 5 PDI Perjuangan, Jarad Saiful Hidayat, mebeberkan alasan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, tidak diundang ke Rakernas diancol. Diancol, maksud kami. Kata Jarad, karena melanggar AD dan ART partai serta melanggar konstitusi, maka Jokowi dan Gibran bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Apabila ada di antara kita, anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Karena sudah berkentangan. Bukan hanya pada ADRT partai, tapi pada konstitusi negara. Terima kasih.